Itulah yang dikatakan Abu Uthman, sebagaimana yang dinukilkan oleh beberapa kitab-kitab akidah, diantaranya misalnya dalam kitab Al-Iqtisim, Man ammar sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang memakmurkan sunnah nabi pada dirinya, baik dari ucapan dan perbuatan, dan maka dia akan mengeluarkan hikmah demi hikmah. Ketika bicara, bicaranya hikmah, kalau bersikap, sikapnya hikmah. Hikmah itu ilmu atau sunnah nabi SAW, teori dan praktek. Semua sudut pandang itu sudut pandang yang ilmiah. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Begitu ada masalah dengan teman ilmiah, ada masalah dengan keluarga ilmiah. Pokoknya cara sudut pandangnya itu ilmiah. Dia menerapkan fikir inci demi inci di dalam kehidupannya. Dia tetap manusia yang pasti masuk ke dalam sabda nabi SAW, setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Tapi langsung diperbaiki. Ketika salah dia ilmiah. Ketika dia benar dia ilmiah. Cara hidupnya itu sesuai dengan kaedah. Sesuai dengan dalil. Inci demi inci dalam kehidupannya itu isinya ilmu, ilmu, ilmu. Walaupun kalau level kita, mungkin kita gak tau ayatnya. Mungkin kita gak hafal hadithnya. Tapi kita tau, iya saya harus begini nih. Kemarin denger penjelasan tuh begini. Hikmah. Karena dia makmurkan sunnah di setiap ucapan dan perbuatan. Selamat menikmati.